Selaku Kepala Surbagian Tata Usaha, Balai Lampian Kerja Padang Pada pembukaan ini juga turut hadir istri Wakil Gubernur Sumbar, BKOE Sumbar, Dinas Senada Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, Anggota Bayangkari Polda Sumbar, dan BNI Cabang Padang. Pada kesempatan tersebut, Kepala BLK, Sam Sihari, yang diwakili Kepala Seksi Penyelenggaran Pelatihan, Riswanto, mengungkapkan bahwa BLK Padang pada kesempatan itu telah membuka pelatihan angkatan 2 dan ada beberapa program baru yang dijalankan pada pelatihan kali ini. BLK Padang memiliki program baru yakni dari bisnis manajemen itu yang baru adalah bahasa Jepang. Dari perisata, tambahan baru adalah barista. Kalau yang ditik, barunya adalah program web dan desain grafis. Kemudian untuk otomotif, tambahan barunya di bidang injeksi karena selama ini belum ada. Bahwa program baru ini peminatnya sangat banyak sekali. Tapi ada beberapa hal yang sifatnya dipertimbangkan saat menerima peserta didik baru, yaitu di bagian web programmer dan bagian programmer. Sementara untuk tenaga pendidik, BLK Padang telah bekerjasama dengan teman-teman dari praktisi, seperti politeknik, serta praktisi dari perusahaan software. Begitu juga dengan tenaga pendidik di bidang barista. Sementara itu ada beberapa program baru yang direncanakan sejak 2 tahun lalu untuk dibuka yakni perhubungan dengan dunia perfiloman, seperti program untuk menjadi artis, yaitu dengan kejuruan akting, kemudian video editing, serta kriu dalam dunia perfiloman. Rencananya program baru tersebut akan dibuka pada teriwulan 2, pada Juni atau Juli nanti. Jadi sekarang kita buka, lembang 2 ini 10 paket, karena sebuahnya 16 orang, otomatis seolah-seolahnya 160 orang. Sama orang dari ini ada beberapa kejuruan yang di BIK itu ada 2 program, yaitu self-service sama practical office, yang ada di pertantaran ada 2 program, terus kecantikan 1, yang di-automotif, ya seperti motor, injeksi 1, di-ukur 1, dan bed cover 1, serta esensi fitur tenaga 1 paket. Kalau ini yang jelas kita yang baru sekarang ini, yang jelas ya, di kompetensi office sama injeksi, yang sebutnya belum ada. Terus kalau nanti mungkin, jelas kalau yang jelas ada itu ya, di web programmer, di BIK sama yang injeksi, terus satu lagi yang gambar mesin, itu yang berkompetensi baru, sama barista. Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan.